Film kali ini yang akan saya bahas berjudul Lift Dirilis tahun 2024 dengan sutradara F. Gary Gray Cerita dimulai di kota Venesia yang sedang diadakan pelelangan seni dari dua kota yaitu Venesia dan London Banyak orang-orang kaya dan para kolektor seni datang ke pelelangan itu Selain itu ada juga kelompok pencuri profesional yang dipimpin oleh Sirius Mencoba untuk mencuri beberapa karya seni di pelelangan itu Berikut ini anggota timnya Sirius Kamiliak seorang pilot Magnus ahli mobile perangkas Misan sebagai hacker Luke seorang engineering Dan Denton ahli penyamaran Sirius masuk ke dalam pelelangan dan bertemu dengan Denton yang sedang menyamar sebagai seorang kakek tua yang pinjang Di sisi lain, Kamiliak menunggu di pintu keluar pelarian dengan murahkan perahubut Sedangkan Sirius memasuki ruang pelelangan yang sudah banyak orang di dalamnya Ternyata Misan juga sudah ada di dalam ruangan menyamar sebagai pegawai pelelangan Selain tim Sirius ada juga Interpol yang sudah menyebarkan para agennya untuk bersiap-siap menangkap Sirius dan timnya Mereka dibimpin oleh agen Godwell atau besok dipanggil Api Yang diketahui merupakan mantan dari Sirius Walaupun mereka bersama hanya lima hari saat saling menyamar tempatnya di Paris Namun Api tidak mengakui kalau mereka pernah saling suka Api mengamati Sirius melalui kamera pengawas Sedangkan di London Luke bersama dengan Magnus bersiap-siap untuk mencuri lukisan yang sangat terkenal Tak lama seniman digital bernama NX yang memakai topeng melelang karya NFT-nya Dan sebuah karya yang diberi nama Self-Importion Yang berupa topeng yang dipenuhi sekitar 482 kamera Yang bisa menciptakan NFT serta bisa menangkap momen pembeli dan penjualnya Melihat barang itu Sirius langsung menawar dengan harga 12 juta dolar Mendengar penawaran itu Api dari tempatnya bersembunyi sangat terkejut Lalu meminta untuk memeriksa korsi yang dipakai oleh Sirius Ternyata korsi yang dipakainya bukan milik Sirius tapi milik John Braddy Karena hal itu Evie sadar kalau Sirius tahu kalau sedang diamati Rekannya bertanya apa yang membuat dia tahu Karena Api tinggal di bekas studio milik John Braddy Penawaran pun semakin tinggi Sirius selalu membuat penawaran yang lebih tinggi dari yang lainnya Sampai pada ia menawar dengan harga 20 juta dolar Karena tidak ada yang bisa menyainginya Barang itu pun terjual Setelah itu Sirius menyelancarkan rencananya Misun mematikan lampu pelelangan yang membuat orang-orang pada keluar Api yang melihat Sirius melalui bergerak Menurut timnya untuk segera menangkapnya Di London situasi pun sama Situasi itu dimanfaatkan oleh Magnus untuk mencuri lukisan karya Van Gogh Dengan menggunakan sarung tangan canggih Ia bisa membuka kunci tempat penyimpanannya Menyimpan lukisan itu lalu menjatuhkannya ke sungai Setelah itu Luke mengambilnya Sedangkan di Indonesia Misun dan Sirius membawa NX dengan alasan ingin meresekan transaksi di kapal pesiar milik Sirius Tanpa curiga NX menyetujuinya Mereka kemudian membawa NX dengan menggunakan kapal boot yang sudah mereka siapkan Api yang tidak yakin kalau Sirius punya orang sebanyak itu Menyadari kalau untuk mencuri NFT hanya butuh kode aksesnya Dan caranya dengan mencuri pembuatnya Api kemudian coba untuk mengejar Sirius Dalam pengejarannya Misun dengan menggunakan teknologi yang canggih Coba untuk menghentikan Api Namun Api tidak begitu saja menyerah Ia mencari kapal lain untuk mengejarnya Setelah melalui aksi kejar-kejaran yang seru Mereka sampai di perbatasan laut lepas Misun mengaktifkan pagar penutup Kapal Sirius bisa melewatinya Namun kapal Api gagal yang membawa Sirius lepas dari kejaran Melihat itu Api lalu meminta untuk mengumumkan pencarian NX Singkat cerita Sirius dan NX serta timnya sampai di kapal pesiar Di sana Sirius meminta untuk NX melepaskan topengnya Ternyata NX adalah temannya Spiderman Lalu Sirius membayar sesuai harga penawarannya Setelah itu mereka pun berpesta bersama Sedangkan Api di markasnya Coba untuk mengambil rekaman yang ada di topeng milik NX Namun hanya mendapat 30 detik saja Di rekaman itu terlihat Denton yang ketahuan Kalau sebenarnya ia tidak pinjang Karena hal itu Api meminta untuk mencarinya Hari berikutnya di kota Berita tentang hilangnya NX sudah tersebar Serta orang yang sudah menculiknya Sedangkan di kapal Sirius NX melihat berita itu merasa aneh Karena ia mengira staff lelangan tahu Kalau dirinya ada di kapal itu Ia menuduh Sirius dan timnya menculiknya Namun saat ditanya oleh Camilla Apaan NX merasa diculik NX menjawab tidak Sirius menjelaskan kalau ia dan timnya adalah Orang-orang penyuka seni sejati Dan hanya ingin menyelamatkan seni Dari pemilik yang tidak layak Sirius menjual lukisan Van Gogh di pasar gelap Dan hasil uangnya untuk membeli NFT milik NX Tujuan Sirius bukan menculik Namun meminjam orang Karena berita tentang NX yang hilang Membuat harga NFT-nya melonjak tinggi Hingga mencapai harga 89 juta dolar Yang membuat NX begitu terkejut dan senang Karena NX akan mendapat bagian Sekitar 27 juta dolar Di tengah perayaan Sirius bertanya tentang keberadaan Denton Ternyata Denton telah ditangkap oleh Interpol Dan sedang diinterrogasi oleh Abi Abi menunjukkan foto saat Denton bertemu dengan Sirius Namun ia mengatakan kalau belum pernah bertemu dengan orang itu Abi juga mengatakan kalau Sirius akan mendapat hukuman 20 tahun sampai seumur hidup Karena kejahatan yang ia lakukan Di tengah interrogasi Abi mendapat paket yang berisi papan lelang dan foto berdua dengan Sirius Setelah itu ia memerintahkan untuk kembali ke London dan membawa Denton bersamanya Di kantor Interpol, Abi dipanggil oleh atasannya yang bernama Dennis Huxel Dennis mengatakan kalau ia ingin meminjam temannya Abi yang bernama Sirius Namun Abi tidak mengakui kalau Sirius adalah temannya Dennis berencana memberi penawaran kepadanya Namun Abi tidak memperbolehkannya Abi protes agar kerja kerasnya selama setahun ini tidak diabaikan Namun dengan tegas Dennis mengatakan kalau ia akan melakukannya Karena hal itu ia meminta Abi untuk duduk dan menerimanya Dennis kemudian menjelaskan tentang seorang kaya yang bernama Lars Jorgensen Seorang yang mempunyai banyak karya seni curian bahkan lebih buruk dari itu Dennis menceritakan kalau Jorgensen mulai sebagai seorang pangkir Lalu mulai memberi dana kepada grup teror Membiayai sebuah serangan Menjual saham abal-abal dan mendapat banyak uang Tanpa peduli banyak korban yang penting jual Interpol sudah mencoba untuk menangkap Jorgensen selama bertahun-tahun Namun tidak ada bukti yang kuat dan semua orang takut padanya Namun saat ini ada info dari anak buah Jorgensen yang bernama Arthur Yang tertangkap saat menjelaskan bisnis baru Jorgensen Dari penangkapan itu Dennis mendapat beberapa info Yaitu Jorgensen mulai berkesama dengan guberntas Leviathan Ada juga rencana untuk melakukan serangan besar di perairan Dengan cara merentas bendungan yang bisa membuat kota tergelam Atau membuat kota kekeringan yang bisa menyebabkan banyak warga yang akan mati Karena hal itu Jorgensen bisa untung bermilyar-milyar Info lainnya adalah Kalau Leviathan hanya mau dibayar dengan emas Lebih tepatnya setengah miliar dolar emas Dan Jorgensen akan memindahkan emas itu dari London ke Zurich 17 hari lagi Dan Interpol tidak bisa mencegahnya Karena itu adalah pemindahan barang pribadi yang legal Karena hal itulah Dennis ingin menggunakan jasa Sirus Namun lagi-lagi Abi menolaknya Karena Sirus seorang pembohong profesional Dennis menjelaskan kalau mereka harus melakukan dan memutuskan Hal yang terkadang tidak mereka inginkan agar dunia berjalan normal Dennis meminta Abi untuk memastikannya kalau Sirus tidak menolaknya Saat malam Abi mendatangi Sirus dengan wajah cukup terpaksa Mereka tidak langsung membicarakan tentang Jorgensen Namun bertengkar saat mereka saling menjalin hubungan selama 5 hari di Paris Singkat cerita Abi menjelaskan tujuannya datang menemui Sirus Abi mengatakan kalau ia diperintahkan untuk memberi penawaran kepada Sirus Sirus bertanya penawaran apa itu Abi menjelaskan kalau Sirus diminta untuk mencuri emas milik Jorgensen Tahu reputasi nama itu Sirus menolaknya Abi mengatakan kalau Sirus dan tim akan ditangkap dengan tuduhan pencurian Lukisan Van Gogh dan Dinton akan mati di penjara Namun jika Sirus menerima tawaran itu Sirus dan timnya akan mendapat kekebalan hukum penuh Semua kejahatan dibersihkan dulu dan sekarang Serta mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan tanpa khawatir akan ada yang mengejarnya Sirus juga memberikan pilihan Ia akan menerima tawaran itu asal Abi ikut dalam tim Sirus meminta itu supaya Interpol tidak seenaknya meninggalkan Sirus dan timnya Kalau terjadi apa-apa Dan Sirus memberi waktu 24 jam untuk Abi menjawab tawaran itu Pagi harinya Sirus mengumpulkan timnya Hampir semua menolak tawaran itu yang setuju hanya Magnus Tak lama datang Dinton yang telah keluar dari penjara Walaupun banyak yang tidak setuju Namun Sirus ingin timnya mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Abi Karena menurut Sirus Abi telah menangkap mereka Abi menjelaskan tentang emas milik Joggensen yang akan dipindahkan dari bank di London Menggunakan truk dengan pengafasan ketat sampai ke bandara Lalu akan diangkut dengan pesawat gas jurik Emas ini disimpan dalam peti berukuran 1,2 meter persegi dengan berat 10 ton Abi meminta untuk emasnya hilang sebelum sampai ke Zurik Kamilah berdebat dengan Magnus soal mungkin dan tidak mungkin Namun Sirus menerima tawaran itu walaupun tidak yakin bisa dilakukan Sebenarnya Sirus juga tidak suka dengan rencana itu Namun ia mengungkapkan tentang aturan permainan dalam tim Kalau dalam kondisi kalah hanya ada dua pilihan Yaitu masuk penjara atau mencari jalan keluar terdekat Menurut Sirus itu jalan keluar terdekat dengan melakukan dengan baik dan keluar Meminta timnya untuk menganggap kalau ini pencurian biasa Periksa semua dan cari kelemahannya Agar tidak masuk penjara dan tidak membuat Joggensen marah Mari kita berpindah ke Irlandia Utara Di sebuah gudang dekat danau Di sana terlihat anak buah Joggensen yang bernama Arthur sedang digantung terbalik Selain itu ada anak buah Joggensen yang lain yang bernama Cormac Dengan membawa anjing buas Cormac menghubungi Joggensen lalu menceritakan kalau Arthur belum lama tertangkap polisi Namun dengan cepat sudah keluar Mengetahui kalau Arthur membojolkan informasi Joggensen meminta Cormac untuk menghabisinya Singkat cerita kembali ke apartemen milik Sirus Ia menjelaskan rencananya Ia berencana meminjam pesawat pengangkut itu dengan memasukkan keberadaannya di Rajar Dengan menukar sinyal pesawatnya Karena hal itu yang membutuhkan sebuah pesawat jet pribadi Misun kemudian mencari beberapa jet yang mungkin bisa dipakai Pilihan pertama terlalu besar Pilihan kedua terlalu kecil Dan menurut Misun dan Camilla Pilihan ketiga akan membuat Sirus senang Yaitu pesawat milik Mollison Seorang ahli teknologi dan seorang pengusaha Dan salah satu orang yang ikut pelelangan Sirus menawari Mollison akan meminta NX untuk membuatkan FTV khusus buat dirinya Mendengar hal itu Mollison mulai tergoda Namun di tenaga yang menjelaskan tencang jetnya Ia mengatakan kalau ia bisa tetap terbang di langit Amerika walaupun itu dilarang Karena penyataan itu Api bisa mengambil pesawat itu Dan Mollison tidak bisa menolaknya Karena tidak ada pilihan Mollison menjelaskan Kalau jet itu dikendalikan dari jarak jauh dengan sebuah remote Ia juga menjelaskan kalau di bawah jetnya Terdapat full LCD yang bisa ditulis suka hatinya Singkat cerita, jet itu lalu dibawa ke hanggar Di hanggar, Sirus menjelaskan rencananya Mereka harus membuat jet itu tidak terlihat di radar Mencari cara meningkatkan dengan pesawat pengangkut agar bisa bertukar sinyal Lalu membuka perangkas di ketinggian 9.000 meter Dari rencana itu, Magnus membuat sebuah alat laser untuk membuka perangkasnya Namun kekurangannya laser itu akan ikut bergetar mengikuti pesawat bergerak Karena hal itu, Magnus bisa membuka perangkas dalam waktu 10 menit Namun harus ditarat Karena kalau laser bergeser 1 mili saja Perangkas cat jadi tidak bisa dibuka Sirus menyarankan untuk menggunakan stabilisator Di sisi lain, Camilla sedang latihan simulasi untuk mendekatkan jetnya dengan pesawat pengangkut Namun ia terus gagal karena jetnya terkena arus udara dari pesawat pengangkut Untuk mengatasi hal itu, Sirus meminta Luke untuk memasang kamera milik Enix di pesawat Dan mengaktifkan mode siluman Luke mengatakan kalau dalam kecepatan yang cukup tinggi belum ada yang bisa melakukannya Sirus menyemangati Luke kalau Luke bisa melakukannya Misun menjelaskan kalau Luke sedang membuat jet tak terlacak GPS Namun untuk belakang yang sama untuk pesawat pengangkut Ia butuh APSB, alat pengangkut sinyal portable Yang dapat membawa clear semua transmisi GPS dari pesawat pengangkut ke kontrol lalu lintas udara Misun mengatakan kalau sudah memesannya dan akan datang besok pagi Selain itu, Misun menjelaskan kalau untuk menyalakan APSB dan transponder pada saat yang bersamaan Di dua pesawat yang berkecepatan 1100 km per jam itu mustahil Dan apabila kontrol lalu lintas sudah terlihat dua pesawat bersinyal sama atau pesawat pengangkut tiba-tiba menghilang semua akan berakhir Sirus mengatakan kalau tidak bisa merentas teknologinya, rentas orangnya Karena hal itu, mereka putuh orang berada di kontrol lalu lintas udara di Brussels Kenapa Brussels? Misun menjelaskan kalau setelah melewati selat Inggris di Brussels lah pesawat akan dilacak sampai Surik Saat Sirus bertanya apa ada kenalan di Brussels, APSB mengatakan kalau ia punya APSB dan Sirus kemudian pergi ke Brussels Menemui kenalan APSB yang bernama Harry yang diketahui kalau dulu ia seorang informan Dan harus dipindahkan ke Belgia karena banyak orang yang ingin membunuhnya APSB menjelaskan apa yang diinginkannya Namun karena menurut Harry itu kejahatan dan ia tidak mau dipecat, Harry menolaknya Walaupun APSB sudah menjamin kalau interval melindunginya, ia tetap menolaknya Sampai Sirus akan membayar sebesar 1 juta dolar yang membuat Harry langsung setuju Tiba-tiba APSB dihubungi oleh Dennis dan ingin bertemu dengan APSB dan Sirus Setelah bertemu dengan Dennis, Dennis memberitahu kalau Arthur ditemukan di pantai Landia dalam menam tas Karena hal itu, Bang mempercepat pengiriman jadi 10 hari lagi Sirus menganggap waktunya tidak cukup dan ia memilih untuk mundur Namun Dennis mengancam kalau mereka mundur kekebalan hukumnya akan dicabut Dan mereka akan dijadikan hukuman internasional Terjadi perdebatan antara Sirus dan Dennis Lalu APSB menghentikannya dan mengatakan kalau ini demi menyelamatkan orang banyak Mendingan hal itu, Sirus akan membicarakannya dengan tim terlebih dahulu Kalaupun Sirus melakukannya itu demi APSB bukan demi Dennis Terima kasih telah menonton!